Intro Salam Witsna Wira Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serda Pongferin yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya Kegiatan para jurid Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam meliputan Witsna Wira Widayaka Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri upacara pelepasan pasukan TNI AL yang terlibat dalam upacara parade dan defile HUT ke-79 TNI tahun 2024 yang akan digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat Upacara pelepasan pasukan dipimpin oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang digelar di Serang Petarung Kesatrian Marinir Hartono Cilanda Jakarta Selatan ini mengerahkan 4168 prajurit TNI AL dan PNS TNI AL Dalam amanatnya, Kasal mengatakan bahwa upacara ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara rutin dengan tujuan menambah dan membangkitkan semangat prajurit TNI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai perjuangan TNI Kasal menaruh harapan yang sangat besar kepada pasukan TNI AL agar mampu menunjukkan performa yang terbaik dan maksimal Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dan demonstrasi drone bomber dari Dislit Bangal bertempat di lapangan tembak Jusman Puger Kesatrian Marinir Hartono Cilanda Jakarta Selatan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri kegiatan sertijab Komandan Pasmar II dari Brigjen TNI Marinir Muhammad Nadir kepada Kolonel Marinir Nanang Saifulo yang dilaksanakan di lapangan hitam Brigif I Marinir Cilandat, Jakarta Selatan Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Komandan Korps Marinir Mayor Jendral TNI Marinir Ndi Supandi Dalam amanatnya dan kormar menyampaikan bahwa serah terima jabatan ini bertujuan agar organisasi dapat memiliki kinerja berkesinambungan dan selalu optimal yang bersumber dari pemikiran baru sehingga bisa memberi warna baru untuk kejayaan angkatan laut terutama untuk kemajuan korps marinir Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi dirbin perspuspomal Kolonel Laut PM Agus Musrihin SH mengikuti kegiatan fokus grup discussion otonomus warfare for revolution maritime operation affair bertempat di auditorium Denmama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Kegiatan FGD tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali Kasa menyampaikan bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong terjadinya revolusi peperangan modern secara signifikan Salah satu contohnya adalah munculnya konsep di otonomus warfare atau perang otonom yang mengacu pada penggunaan teknologi modern seperti teknologi kapal atau pesawat tanpa awak dan artificial intelligence dapat mempercepat reaksi terhadap ancaman meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi resiko bagi personel FGD yang diselenggarakan secara langsung dan secara video conference ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru kepada para peserta mengenai perkembangan teknologi otonom pada saat ini yang pengaruhnya terhadap peperangan serta berdampak terhadap kehidupan umat manusia Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa serta membina mental prajurit Disbintala Mabesal melaksanakan kunjungan keinstalasi tahanan militer Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pejabat Disbintala yang hadir dalam melaksanaan kunjungan tersebut adalah Kasubdis Bintrajuang Kolonel Laut Husus Bahrum SAG Kasubdis Bimling Kolonel Laut Husus Sukriyadinata SAG dan Kasubdis Bin Rohlet Kolonel Laut Husus Sarjono SAG Kunjungan tersebut diterima oleh wadan Puspomal Laksamana pertama TNI Julkipli SHMH MTR Hanla didampingi oleh pejabat Puspomal Adapun tujuan dari kunjungan pejabat Disbintala tersebut adalah untuk menjalin tali silaturami dengan Puspomal dan yang paling utama adalah memberikan pengarahan dan pencerahan kepada prajurit TNI AL yang sedang menjalani penahanan distal tahmil Puspomal agar selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Atakala Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kekuatan dalam menjalani permasalahan yang sedang dihadapi serta agar menyesali atas perbuatan yang telah dilanggarnya sehingga ke depan bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi bermanfaat dan tidak mengulangi lagi pelanggaran yang sama ataupun pelanggaran lainnya Perwakilan dari Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Letko Laut PM Muhammad Darwin Esa dan Mayor Laut PM Dodi Irawan menghadiri acara fokus grup discussion yang diadakan oleh Dinas Hukum Angkatan Laut bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross di Oakwad Hotel TMII, Jakarta dengan mengangkat tema Jeksplorasi Hukum Humaniter Internasional dan Netralitas dalam konflik bersenjata di laut Dalam kegiatan FGD tersebut menghadirkan tiga narasumber utama yaitu Dr. Diajeng Wulan Ceristianti SHLLM dari Universitas Pajajaran Letko Laut Pelaut IGD EKSHMA dari Sopsal dan Christian Doni Putranto Esa dari ICRC Indonesia Timor Leste Hasil diskusi menyoroti pentingnya menjaga netralitas bagi negara yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata guna menghindari dampak yang lebih luas dari peperangan Penerapan Hukum Humaniter Internasional dan prinsip netralitas di laut dipandang krusial untuk melindungi hak asasi manusia serta menjaga stabilitas di wilayah konflik Hukum Humaniter Internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa bertujuan melindungi individu yang tidak terlibat seperti warga sipil dan personal medis meskipun penerapannya di wilayah maritim menghadirkan tantangan tersendiri Oleh karena itu diperlukan kerjasama internasional dan penegakan hukum yang konsisten Belajarlah dari masa lalu nikmati waktu sekarang dan persiapkan masa depanmu dengan baik Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta seluruh kerabat kerjabat penkustomal kalian pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jala Sefa, Jaya Mahe Jaya Mahes Jaya Mahes Terima kasih.